Tidak terima saat ditilang seorang pengendara di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, emosi di depan polisi yang mengamuk dan merusak motornya sendiri. Entah apa yang ada di benak Indra Putra, warga Tanjung Balai Karimun, saat ditilang oleh Satlantas Polres Karimun. Ia mengamuk, merusak motornya sendiri menggunakan batu di hadapan petugas Satlantas Polres Karimun. Kejadian bermula saat petugas melakukan operasi zebra di Jalan Ayani, Meral Tanjung Balai Karimun. Polisi memperhentikan pelaku karena tidak menggunakan helm. Lain itu, pelaku juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak membawa surat-surat kendaraan, hingga polisi memberikan sanksi tilang. Polisi memperhentikan operasi zebra di Jalan Ayani, Meral Tanjung Balai Karimun, menggunakan helm bahwa surat-surat kendaraan memakai sanksi tilang. Tadi, tadi ada sedikit geng, kalau yang bersangkutan, tadi kita ketahui nama Indra, tidak terima dilakukan penyetepan oleh pegawai kita. Yang bersangkutan salahnya tidak membawa SIM, tidak menggunakan helm, kemudian tidak membawa surat-surat estenitar kendaraan. Kemudian dikasih tahu, diberi penjelasan, tidak terima dan menghapukan emosi terhadap kendaraannya sendiri. Indra pelaku perusahaan motornya sendiri langsung diamankan ke MAPORES. Pelaku tidak dipenjara dan meminta maaf kepada polisi. Meski demikian, karena melanggar peraturan lalu lintas, pihak polisi tetap mengeluarkan surat tilang dan menahan motor Indra sampai ia menyelesaikan kewajibannya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!